Intro Mengakses aplikasi Youtube menjadi salah satu cara mencari hiburan yang dilakukan pemilik ponsel di Indonesia. Nah, bagi kalian yang kerap mengakses Youtube menggunakan ponsel mungkin perlu mengecek OS ponselmu sekarang. Apakah masih terbilang baru atau sudah jadul? Sebab mulai hari ini, sistem operasi baik iOS maupun Android lama tidak bisa lagi diakses di platform itu. Hal ini dikarenakan Google baru saja memperbarui syarat perangkat untuk mendukung layanannya. Ponsel dengan Android 237 Gingerbread ke bawah tidak bisa lagi mengakses Youtube pertanggal 27 September hari ini. Akan tetapi tidak hanya Youtube, ada sederet layanan Google yang tidak bisa diakses. Kemudian bagi pemilik Android lama yang tetap ingin mengakses layanan Google, perusahaan mendorong untuk bisa melakukan pembaruan sistem operasi atau OS. Dalam pengumuman, Google menyebutkan jika perangkat memiliki kemampuan untuk memperbarui ke versi Android lebih baru atau 3.0+. Disarankan untuk melakukannya. Sebagai informasi, Android 237 sudah berusia hampir 10 tahun. Google sepertinya ingin memutus akses perangkat Android lama dengan kebijakan tersebut. Memutus akses produk dan layanannya pada OS lama bukalah kebijakan yang pertama kali. Karena sebelumnya, raksasa teknologi itu juga mengumumkan Android 4.3 Jelly Bean atau lebih lama tidak bisa mengakses Google Play. Adanya kebijakan ini maka berdampak pada aplikasi di dalam perangkat tersebut. Terima kasih telah menonton!